Pemirsa sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, kejuaraan Karate BKC Sekota Bekasi 2023 kembali digelar. Dengan adanya kejuaraan ini diharapkan akan timbul pipit-pipit atlet muda potensial yang akan menjadi kebanggaan Indonesia. Sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, kejuaraan Karate BKC Sekota Bekasi 2023 kembali digelar di gelanggang olahraga Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejuaraan dibuka langsung oleh Komite Karate Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh 300 peserta dari 42 joe yang tersebar di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejuaraan ini terbagi dalam beberapa kelas, diantaranya kelas usia dini, pra pemula, pemula, kadet junior, dan di bawah usia 21 tahun. Jenis yang dikompetisikan diantaranya tata perorangan dan berugu, tata gerak perorangan dan berugu, serta kumite. Kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menjaring peserta yang akan dikompetisikan ke kejuaraan Karate Nasional. Ini kan sebetulnya event yang memang zaman COVID kemarin terhenti ya. Karena kita tahu zaman pandemi kita tidak bisa melakukan kumpul-kumpul seperti ini. Dan ini awal kita mulai lagi kejuaraan-kejuaraan untuk menyaring dan mendapatkan atlet-atlet baru. Dengan adanya kejuaraan ini diharapkan akan timbul bibit-bibit atlet muda potensial yang akan menjadi kebanggaan Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aing News melaporkan.